Intro Wali kota Bontang Neni Murnini mengajak masyarakat khususnya masyarakat usia subur atau ibu hamil untuk dapat memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali selama masa kehamilan. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat atau germas bagi ibu hamil yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada selasa 30 April 2019 pagi. Menurut wali kota yang juga dokter spesialis kandungan tersebut, hal itu perlu dilakukan guna mencegah kematian bagi ibu dan bayi selama proses kehamilan. Ya, Alhamdulillah salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian ibu tentunya ada informasi yang harus sampai kepada pasangan usia subur, baik suami maupun istri yaitu tentang bagaimana pentingnya merawat kehamilan. Ibu-ibu harus tahu bahwa minimal 4 kali dalam kehamilannya itu harus periksa di dokter kandungan. Salah satu tujuan kita adalah menurunkan angka kematian ibu, kemudian juga bagaimana menurunkan angka kematian anak, balita, seperti itu. Ini sangat penting sekali. Lebih lanjut ditambahkan mantan ketua DPRD Bontong ini, selain rutin memeriksakan kesehatan, asupan makanan yang sehat dan bergizi juga perlu diperhatikan. Pengetahuan tersebut, kata dia, perlu disampaikan kepada ibu hamil guna menciptakan generasi yang berkualitas. Nini juga menekankan agar kegiatan germas tersebut dapat dilaksanakan secara berkala. Germas gerakan masyarakat sehat dengan makan-makanan yang sehat, kemudian senang ibu hamil, informasi ini penting disampaikan kepada pasangan usia subur yang mana hari ini untuk pertama kalinya kita melaksanakan di lingkungan pemerintah kota Bontang dan nantinya harus disebarluaskan di puskesmas-puskesmas terdepan. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang harus rutin dilakukan, tidak melihat terputus. Karena salah satu membangun manusia yang berkualitas adalah bagaimana kehamilan ibu yang berkualitas. Dalam kesempatan itu, istri dari Dr. Andi Sofian Hasdem ini juga turut mengikuti senam, serta memberikan arahan kepada para peserta germas. Diketahui, kegiatan germas bagi ibu hamil ini dilaksanakan di ruang auditorium Taman Tiga Dimensi Bontang Utara. Diisi dengan kegiatan senam hamil dan coaching klinik yang disampaikan oleh dokter spesialis gizi dan kandungan dari RS Udet Kaman Usada Bontang, RS Ibayabis, dan RS Pupuk Kaltim. Dalam acara tersebut, sebanyak 50 orang kader puskesmas dan lebih dari 70 pasangan ibu hamil dari 6 puskesmas sekota Bontang hadir mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expo Skaltim melaporkan.